Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Denmark ini? Apa kita sikap saja orang-orang yang di Jakarta ini? Kita tulik, kita bunuh semua. Orang-orang Eropa yang ada di Jakarta atau yang ada di mana? Kita katakan bukan itu ajaran Islam. Ikhwanibudina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin. Awku bil'uhud. Dikatakan, awku bil'ahdi innal ahda kana mas'ula. Jagalah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jagalah janji, kata Syih ibn al-Ruthimin rahimahullah. Termasuk terhadap orang kafir yang terikat perjanjian damai. Dan termasuk pula, Orang-orang yang menjadi tamu di negeri kita. Apa salahnya orang-orang yang sedang ke pasar, Yang sedang ada di tokonya orang-orang kafir ini, Orang nasrani tetangga kita di Jepan, Kita di sini, Tahu-tahu dinedakkan dan dibunuh. Apa salah dia? Apa kesalahan dia? Apakah dia ikut andil? Tahu pun tidak. Mengerti pun tidak. Siapa yang berbuat? Maka ikut andil azatumullah, Kita mengecam dengan sekeras-keras kecaman. Tetapi kita sebagai rakyat, Yang memiliki penguasa, Pemimpin yang sah. Kita sebagai kaum muslimin, Yang mengerti haknya penguasa. Maka kita melihat, Bagaimana penguasa? Karena dikatakan oleh para imam, Imam ahlus sunnah. Seperti imam Abu Ja'far al-Tahawi, Dalam kitabnya Al-Tahawiyah. Beliau mengatakan, Al-jihadu, Madin ma'al imam, Jorankana al-Fajirah. Jihad itu berlangsung bersama penguasa. Apakah penguasanya orang yang baik, Ataupun orang yang jelek. Selama masih muslim, Maka jihad disyariatkan bersama penguasa. Dengan pimpinan penguasa. Dengan intrupsi dari penguasa. Terima kasih kerana menonton!